Jadi aku pernah trauma gara-gara salah beli beef slice yang ada lemaknya Capek-capek masak malah dibuang karena gak suka aroma dagingnya Kalau dagingnya yang non-fat tentu saja enak apalagi di osing petis kayak gini Langsung aja yuk ke cara membuatnya Pertama chopper bawang merah bawang putih Sengaja dipisahkan ngecop bawang dan cabainya Bawang bombay dibotong kasar Lalu mulai tumis bawang-bawangnya sampai harum Lalu masukkan beef slice Masak sampai daging matang dan berubah warna Buat yang gak suka daging proteinnya bisa diganti ayam, cumi, atau udang juga enak ya Nah kalau dagingnya udah matang masukkan bawang bombay, daun jaruk, cabai, garam, gula, lada, sauce tiram, aduk rata Jangan lupa koreksi rasa Berhubung ada sisa bawang pre jadi sekalian aja aku masukkan Nah ini udah mateng, sangat sat-sat sekali bukan bunda-bunda Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya